itu itu inget nggak mbak diajak ke kamar mandi sama orang itu saya baru sadar sekarang kutang ilang cangcuk ilang gitu maaf maaf dalam mandi juga nggak ada tapi di dalam inget nggak dibawa ke kamar mandi tapi berangkat dari rumah pake calar dalam dari rumah pake kutang pake cangcuk ilang masuk ke ato maret sadar-sadar udah nggak ada mbak curiganya sama cowok deket kutang berpulit saya itu sepatu putih kameramen sini kameramen kita lihat aja udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Kimmercon kemudian ofisial ngebrusut ngebudagda garam jadah pada kesempatan malam hari ini Kimmercon dua mobil mau nyamperin gempong preman yang mana gempong preman ini ngajak duel sama saya gitu kan dan saya juga pada malam hari ini sedang berada di rest area istirahat dulu sahabat ya istirahat dulu kenapa istirahat dulu karena yang akan saya hadapi ini preman yang sangat luar biasa sahabat jadi menurut laporan warga preman ini satu nggak takut sama senjata dia itu kebal punya ilmu kebal kameramen ilmu hitam dari dukun yang kedua si preman ini juga punya ilmu hipnotis jadi ketika ada orang kepegang aja sama preman ini pasti uangnya habis semua habis bahkan dalaman-dalaman wanitanya juga habis gitu sahabat ini preman sakti ini sudah masuk ke kota-kota gitu kan keilmuannya celana dalam ya keilmuannya ya dari mungkin dari menghisap celana dalam kita juga nggak tahu gitu kameramennya itu kayaknya ada orang kameramen ada orang? iya bener ada orang siapa? kayaknya mau kesini orang itu ya iya mau kesini orangnya nah jadi saya bawa ini sahabat nih saya bawa air karomah sunan bonang sahabat ini air karomah sunan bonang sangat bagus untuk kesehatan sahabat ya dia bisa mengaktifkan anggota tubuh kita yang nggak berfungsi contoh kita kakinya pincang minum ini dia insyaallah bisa jalan mata rabun minum air karomah dari sunan bonang ini insyaallah bisa melihat gitu jadi bisa mengaktifkan anggota tubuh yang tidak berfungsi gitu cuman saya jualnya sih satu paket sama kapsulnya gitu ya bisa dicek di sopi gitu sahabat ya ini air karomah penemuan baru ini dia seger rasanya dan sangat-sangat berhasil tinggi gitu kita minum dulu aja kameramen ini ada perempuan ini ada perempuan mana perempuannya segero kameramen kameramen mau minum nggak minum sunan bonang ini iya air karomah sunan bonang enak susah gampang tuh kameramen mah ada apa mbak maaf saya mau minta tolong minta tolong apa mbak minta tolong tolong apa mbak saya tadi kan abis belanja dan leor pemaret abis belanja terus terus pas saya keluar bareng saya sudah nggak ada mbak tadinya belanja ke Alpa ini bawa tas bawa hp iya mas pegiasan juga sekarang udah nggak ada pake emas cincin gelang terus di dalam mbak mbak ke saya ini mau nanyain orang iya mas ciri-cirinya kayak gimana yang pake jaket warna hitam jaket hitam sepatunya warna putih topinya warna biru mas orang ini pake jaket hitam iya dia menyamar disini tuh sebagainya parkir mas mbak taunya dia tuang parkir iya pake jaket hitam kulit iya mas sepatunya warna putih putih topinya warna biru biru iya mas dia ngapain aja kenapa nanyain dia tadi pas saya masuk di dalam apa iya dia tuh cuma ada dia doang oh ngikutin mbak iya dari belakang abis itu kita kan terakhir ngobrol sama dia iya pundak kita di kayak gini pundaknya di tepak di dalam abis itu kayak mbak ini langsung saya pergi ikutin kemauan dia iya terus di apalagi di dalam maksudnya dibawa ke kamar mandia bagaimana enggak inget enggak coba inget-inget saya juga ini baju saya dalamnya acek-acek itu apa namanya mas BH-nya enggak ada BH-nya enggak ada itu inget enggak mbak diajak ke kamar mandi sama orang itu enggak mas saya baru sadar sekarang baju saya kutang hilang cangcuk hilang lapisan juga ilang punya emak maaf dalamnya juga enggak ada enggak ada mas tapi di dalam inget enggak dibawa ke kamar mandi sama dia tapi berangkat dari rumah pakai channel dalam iya mas kalau kita juga rapi sekarang malah kayak gini lupa kali mas enggak mungkin saya lupa dari rumah pakai kutang pakai cangcuk inget masuk ke apa Maret sadar-sadar udah enggak ada iya mas mbak curiganya sama cowok jaket hitam berkulit sepatu putih tapi kameramen ngelihat enggak enggak ngelihat mas disini udah berapa lama barusan saya juga jauh dari Banten saya rangkas bitum ke sini enggak saya enggak saya enggak ngelihat saya kan enggak pakai sepatu putih itu nah itu dia saya juga enggak pakai jaket kulit switer lihat lewat apa gimana gitu mas lihat enggak mas tolong mas ini bisa bahaya nanti saya enggak ngelihat siapa-siapa kameramen yang ngelihat siapa enggak ada orang enggak ada siapa-siapa tapi ciri-cirinya sih hampir mirip dari orang saya lihat dulu nah itu dia coba-coba saya terawang dulu ya ini kayaknya premannya ini punya ilmu hipnotis ini ya enggak coba saya terawang dari air karomah Sunan Bonang ini coba belum ke terawang coba palanya nunduk sini mbak bismillah wah bener mbak tuh iya coba satu lagi mbak bener orangnya udah pergi jauh dari sini udah pergi masuk dia preman terus gimana dengan kami mas uang perhiasan kita juga ada kunci itu mas kunci rumah juga di bawah wah bahaya ini yaudah gini aja kita kejar aja gimana mbak yaudah mas baru mas tapi saya enggak ganggu mas enggak enggak ganggu mbak naik mobil saya aja yuk kameramen kita naik yaudah ke mobil bahaya ini preman kayak gini bahaya ini harus disikat ini boleh dibuka aja iya udah kita berangkat nih teman teman mbak baru sadar ya mbak ya iya oh gitu saya paling khawatir itu dalaman saya gimana mbak aman saya juga mbak nanti kita ini mbak tenang mbak ya kita kejar mbak premanya mbak kejadiannya barusan ya iya sepatu putih ya kita fokus cari sepatu putih ya iya mbak oke ini mbak pakai mikrofon satu mbak ini enggak apa di lapin aja mbak ya enggak apa enggak apa mas belanjanya di Alpas ini tadi ya iya betul ini mbak bener serius nih enggak bohong serius mbak enggak mungkin saya bohong mbak cuman ada dia waktu tadi terus kita mau masuk mbak apa aja yang tadi yang hilang coba ceritain hp perhiasan sama uang terus 1-1-1 HP mbak ini HP uang berapa duit uang tadi saya abis narik 2 juta 2 juta terus apa lagi ini tanah dalam juga ini hilang iya oh di dalam ATM itu juga ada ATM ada di dalam Alfa ada ATM iya ini apa aja yang hilang saya uang perhiasan perhiasan dalam an saya dalam an juga sama hilang di atas itu tuh di atas apa namanya buruan mas lu mbak tenang ya kita bantu kok tenang yuk kita turun aja semuanya kayaknya di atas itu tuh apa rokok ayo bawa mbak sini ya tenang mbak ya kemana kita mas kesini orangnya disini mbak nih mas ini juga bukan tukang hipnotis kan bukan tenang kita orang baik kita orang baik serius ini mas iya serius ini bener dia kesini larinya kayaknya disini coba kameramen sini kameramen kita takut ha dua orang ya iya oh dua orang coba mbak beriris itu kita pancing mbak kameramen sini nah op disitu aja mbaknya nah nanti mbak ini pasti disamperin sama premannya itu mbak mbak jangan takut ya iya mas ini kita di pinggir jalan kok itu orangnya tuh mbak mbak bisa ditanyain mbak tuh nah orangnya kesini tuh bisa ditanyain baik-baik aja mbak jangan takut nah tumpah tanyain baik-baik mbak orangnya mbak itu bukan abang abang ini kan yang tadi ikuti sama saya ke daun kan bang sembarangan dimana kau melihat aku tadi bang pas di arpo-arpo itu iya bang kenapa ya bang abang gak ada ini gak bang kembalin hp sama uang saya bang saya mohon abang merasa ada yang abang ambil gak dari saya aku nungkong disana itu itu amanat bagi tukang parki cuman kesini saya tuh gak mungkin orang terakhir kita itu ngobrol sama abang sendiri iya bang abang jangan doang abang jujur aja sama kita nanti kita kasih kau uang pak bang mau jujur gimana orang kita tidak berbuat kalau saya berbuat tarulah aku akui tapi emang bener abang ini yang udah ayo bang masuk ayo kau bisa ada bukti kau mau sembarangan aja ayo nanti kita beresin nanti kita beresin beresin sini sini mana bang ini ini iya eh kalian barangnya ini gua diambil baru barang-barangnya udah udah dia nanyain saya turut-turut aku aja dia nanyain ke saya barangnya udah ada di saya oke cerang-turut aku udah mbak 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 ini nuduh teman saya saya nggak nuduh mas tapi jelas-jelas pas saya mau masuk itu ada teman emas ini mana buktinya ya udah kita ke Alpharma tadi aja kita lihat CCTV nya kan disana juga ada CCTV tapi saya yakin teman emas yang ngomel itu semua saya akan laporkan kalian berdua karena kalian udah mencemarkan nama baik teman saya bukan menyebarkan mas tapi ini kan membenarkan keadaan saya laporkan kalian tapi kenyataannya saya mas ini ikuti papa saya mau masuk ke dalam Alpharmaur eh dengerin disitu itu bukan saya sendiri tapi banyak orang oh tapi kan kita ngobrol terakhir itu sama abang ini kan nih ini bajunya tuh hei baju kayak gini banyak yang punya jaket kayak gini banyak tapi yang tadi di Alpharmaur cuma dia yang pakai jaket itu dan mukanya juga sama kalian fitnah udah kena ini saya laporkan kalian ya assalamualaikum Waalaikumsalam siapa ini siapa lagi sehat bro eh saya kan tadi di depan Alpharma ya kenapa ada dua perempuan ini nanya ke saya barang-barangnya hilang terus nah saya nanya baik-baik ya katanya ya cuma ada abang di dalam eh abang jangan menyusul nuduh yang di Alpharmaur itu orang banyak yang keluar masuk yang belanja yang kayak gini juga banyak bukan teman saya doang tapi saya ingat mukanya orang abang ini iya mas Alpharmaur itu tempat orang belanja nggak mungkin ada satu orang oh benar tapi mas yang ikutin kita mas nggak ada yang orang lain mungkin kamu salah lihat iya mas dan juga kau kenapa bawa ke orang ini ya saya kan minta bantuan kepada mas ini buat nyariin abang ini mas juga ini malah ikut-ikut saya laporin mas nih sekalian kita kan nanya baik-baik abang jujur aja tak apa balikin aja barangnya buktinya mana mas buktinya mana mungkin kalian udah ngumpetin saya kalau tidak jujur eh tidak dapat dipakai semua urus usaha periksa kalau nggak Pak percaya ya mungkin udah disimpan kali mas gini aja mbak mbak tunggu sini ya saya mau ambil air karomah dulu ya iya mas eh kamu bawa orang ini siapa saya minta tolong minta tolong ke temen saya temen saya nggak tahu apa-apa tapi temen abang udah lah kalian mending jujur aja bang kalian macam-macam saya teriakkan warga disini mau saya teriakkan maling disini bang kalian udah menuduh bang bukan kita mitnah bang tapi kan emang bener satu-satu kalau mbak iya bang eh buktinya kamu kesini berarti kan fitnah saya apalagi kamu nggak bawa orang saya nggak bawa orang tapi kayaknya tanya baju sama topi sama sepatu itu emang bener-bener eh mbak iya ini kawasan temen saya saya teriakkan maling mbak mampus disini jangan bitnah ha saya laporin RT ini saya laporin RW ini mbak menuduh tambah bukti kan di Alpamaret itu ada suatu TV bang yang ada mbak nanti yang kena nyesak udah menduduh temen saya ini mbak ini nggak mungkin kita juga salah orang orang jelas-jelas abang ini yang udah ngambil perhiasan uang HP Astagfirullah mbak termasuk daleman si mbak ini tadi kan abang sempat ngajak kita ke kamar mandi pakai aja kerudung main fitnah aja kita nggak salah fitnah bang tapi emang kenyataannya cuma temen abang ini yang ikut impaya bang lo nggak tau ini tempat apa ini tempat kawasan temen gua gua laporin RT lu mampus lu ya silahkan kalau abang mau laporin RT mereka belum mau mengaku mbak belum mas abang ini seharusnya jadi penengah jangan ngumpulin mereka nggak sini abang berdua kesini dulu boleh nah abang bener nggak eh di Alpa tadi ngikutin mereka memang saya tempatnya disitu setiap hari bu nah kurangnya disitu iya oke eh tidak pernah mengambil barang-barang orang karena saya lah sebagai keamanan disitu iya ini tempat temen gua ini iya iya gua senang temen gua dituduh kayak gitu mana ada maling aku hei mbak saya lepon RT ini jadi gini mbak ini kan ada air karomah sunan bonang iya kita akan capretin ke mereka nanti mereka itu jujur berkata apa adanya iya mudah mudahan aja ya iya tolong dicoba ya mbak mereka bener bener jujur kalau bilang nggak gitu ini mau pakai acara-acara apa ini ini nggak apa-apa sehat ini saya minum juga nggak apa-apa nih bang ini itu saya tahu cuman kalau bisa besok jangan sekarang lah ya temen gue lagi sibuk ini banyak urusan gue ayo bang jujur bang harum ya enak ini udah bro nama bro siapa pegangin pak nama gue jani abang namanya siapa abang biasa mangkal parkir di depan alpa udah pasti disitu nah pegangin pak bapak berdua ini abang-abang berdua ini bener gak ngebuntutin ini masuk alpa bener terus di dalam abang ngehipnotis dengan cara megang pundak ini berdua-duanya dipegang pundaknya bener abang ini punya ilmu hipnotis dari dukun dukun siapa dukun jarot nah dari situ mereka dipintain hp tas uang di ATM diambil terus cincin gelang emas diambil semua bener bener terus abis barangnya diambil kalian ajak mereka kedua di kamar mandi ke kamar mandi terus kalian obok-obok yaudah saya pegang-pegang itu cangcetnya diambil buat nambah hipnotis ini buktinya cangcetnya saya bawa cangcetnya kuning yang kuning punya siapa punya mbak kutangnya diambil ada nah buat nambah kekuatan hipnotis itu kan suruh guru saya suruh gurunya dengan cara seperti itu nah mereka udah ngaku mbak nah sekarang gini balikin semuanya barang-barang berharga mereka termasuk itu celana dalam atau kalian urusannya panjang sama saya kalian gak ada bang dari amat teman saya oh uangnya oh gitu kalau HP uang gak ada oh gitu tapi kalian tetap kekel aja mau aduk kekuatan sama saya karena kalian punya kekuatan dari dukun kalau uangnya gak mau ngembalikan karena udah menghisap daleman itu enak berarti kalian ini mau coba aduk ilmu sama saya iya oh gitu karena kalian pede habis menghisap jangcet kalian punya kekuatan gak takut sama siapapun ada yang dikakut oh gitu yaudah mbak saya ajar dulu mereka ini kalian tetap gak mau tobat ini gak mau tobat yaudah mau berantem sama saya silahkan saya gak takut sama kalian ya ntar mereka siap-siap saya juga siap-siap dulu ayo keluarkan ilmu-ilmu kalian oke sebut nama keluarga kamu takut lupa bisa mati hari ini tau apa yang ngempeng itu bukan ngorin ilmu saya udah minum air karawamah dari Sunan Bonang tadi itu kalau kamu menang kaji meren keluarkan ilmu kalian mana katanya jago agunggu sebentar lagi biar dia tau keilmuan dari guru kita siap-siap aja kamu sebut nama orang tuamu anakmu sekitar semua kalau punya anak adirlah 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 tenang habis minum air karawamah Sunan Bonang kenapa ilmu kita menjadi lemak kayak gini belum sebentar lagi iya nih gara-gara air yang tari yang disirap masih ada ilmunya masih masih ngajar kalian ini emang ya ini pereman bahaya mbak cuman amat sayang gak ada apa-apanya ilmunya mbak kalau bagi orang awam ini bahaya ini nah ajar lagi bismillahirrohmanirrohim rapat patahin kakinya lah pakai bungkus rohko ini bisa saya matahin kaki orang yang ini dulu nih kamu setelah lagi yang ini tangannya patahin nih yang ini patahin nih aduh hei jangan melamun enggak mas tenang mbak mbak ini masih ada hipnotisnya saya rukyah dulu bismillahirrohmanirrohim jangan melamun mbak ya tenang sekarang kalian mana mau balikin perhiasan mbak ini gak udah dibawa dibawah siapa berarti yang ada cuman apa itu hp doang hp macangcut kembaliin mas itu bareng berharga udah di temen saya perhiasan kamu dimana temen kalian yang udah bawa bareng saya mau temen saya di depan-depan alpah jangan bawa perhiasan kalian kembaliin mas ini mereka masih bohong aja mbak kita guyur lagi pakai air apa ini karong air karong masunan bonang ini ngaku nanti mereka ini dimana tuh disitu kan bener kan dimana tunjuk nah tuh coba ambil mbak disitu tuh di rumput-rumput kantongin aja langsung mbak ada dilihat aja mbak ada ya ada mas udah ada sini oke ada mbak ya ada nah jadi gini mbak mbak sebaiknya nanti minum air karong masunan bonang ini insyaallah mbak tidak bisa dihipnotis tidak bisa digendam tidak bisa di jolimin minum air karong masunan bonang cara maksudnya gampang mbak ke nomor whatsapp aja 0812 1468 4098 ya nanti kita lanjut lagi saya juga buru-buru mau pulang mbak mau saya antar ke kontrakan ke rumah apa mau ke alpat tadi ke rumah mas ke rumah aja yaudah yaudah saya biarin mereka ini nanti kepanasan kita siksa mereka biar panas puh panas puh 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 cara beli produk kimmercon di akun shopee ketiki mercon al hikmah di pencarian shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimmercon mulai dari madu jamu saktiki mercon kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepoh oleh guru besar kimmercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusanan di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 terima kasih